Dikenal sebagai sultan yang kaya raya, nyatanya Nagita Slavina uring-uringan karena membayar biaya listrik sebanyak Rp 1 juta hanya untuk 2 hari. Perlebih Gigi pusing listrik jepret mulu Janji suci, tanggal 31 Mei tahun 2020, P2, yang tayang tanggal 31 Mei tahun 2020, Nagita memanggil pihak PLN ke rumahnya untuk memeriksa listrik di rumah karena ia merasa ada yang tak beres. Terlebih mengenai listrik di rumahnya yang sering kali padam, soalnya gini peat ini tuh rumah ini tuh ada permasalahannya. Di dalamnya aja di tuh listriknya kalau menurut akal daya saya mah segini harusnya cukup. Di rumah mama aja yang rumahnya gede gak sampai segini, jelas Nagita kepada petugas PLN, pokoknya gak jepret aja. Malupa setiap ada tamu ngejegrek, shambungnya. Lebih lanjut Nagita menjelaskan mengenai biaya listrik di rumahnya yang terbilang fantastis, yakni mencapai Rp 1 juta hanya untuk waktu 2 hari. Bila dikalkulasi Jumlahnya mencapai Rp 15 juta untuk 1 bulan, tentu angka yang fantastis untuk biaya listrik. Maka tak heran bila wanita yang akrab bisa pagigi itu uring-uringan mengenai listrik di rumahnya, masa listrik di sini bisa Rp 1 juta 2 hari coba. Padahal listrik yang di bawah ini gak selalu nyala. Berarti kan dia instalasinya si listriknya itu kan gak ke jalurnya. Terangnya, pihak PLN berusaha memberikan penjelasan kepada Nagita dan siap untuk mengatasi keluhan yang diungkapkan oleh Nagita. Kemudian, Nagita meminta agar tagihan listrik di rumahnya dibayar bulanan.merdeka.com Jadi bagaimana menurut Anda?